hai 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama channel Mama nge-vlog kali ini dapur rumah seperti biasa masih dalam olahan telur dan telur-telur nih ada dua butir telurnya teman-teman semua kali ini saya punya nasi merah nih jadi nanti saya mau padukan sama nasi merah tapi kali ini ada sedikit berbeda ya kan saya disini mempunyai dua batang serai nah nanti mau saya campurkan ini serai sama nasi merah dan telur di sini saya juga punya bawang merah nah disini bawang merahnya agak diperbanyak ya teman-teman semua ini saya punya dua butir tapi belum saya iris-iris dan ini emang besar banget jadi ini bawang merahnya besar banget dan nanti mau saya campurkan bahas ikan kalau bahasa ikan ini ya opsional terserah kalian punya apa punya bahasa sapi atau punya sosi silahkan dicampurkan ya kan seperti begitu Oke kita lanjut thread thread dan yes nih bawang merahnya udah saya iris-iris bakso udah saya iris-iris dan ada bawang bau daun dan juga ini serai nya tadi dua ya serai nya itu sebenarnya kalau banyak itu lebih enak teman-teman semua cuma ya eh gimana ya karena dua batang aja tadi $10 di pasar ya kan tapi kan kalau di Indonesia Indonesia tinggal ngarabut gampang kalau ini kan ya dua batang aja tapi kalau di Indonesia kalau banyak silahkan diperbanyak ya dan ini semua udah saya iris-iris nanti enggak dikasih terlalu banyak apa segala macem permicinan kita nanti cuma kasih saus tiram kecap asin dan lada putih seperti itu Oke see you Oke pertama kita orek dulu seluruhnya ya teman-teman semua nah seperti begini aja sudah ya kan kita ke pinggirin aja kayak gitu teman-teman semua jadi jangan terlalu kayak ribet kita tinggal ke pinggirin aja karena apa karena ini wajannya besar banget sih kita tumis dulu baso-basonya basonya sebenarnya ini ya opsional sih cara mengirisnya kalian mau yang gede-gede kalian mau kecil-kecil ya kan tuh jadi masak itu nggak usah yang terlalu kayak ribet capek simpel aja gini nih kebasanya udah matang juga kita pinggirin juga ya kan kita masukin lagi bawang merahnya disini saya tidak pakai bawang putih kalau mau ada yang mau pakai bawang putih silahkan dimasukkan karena bawang merah juga ini harium ya kan serahnya belum kita masukin nih serahnya biar bawang merahnya kuning dulu oke sampai disini teman-teman semua siapa yang belum like and subscribe jangan mau ngopong ya kan silahkan sampai dulu dong ini udah ketebak berarti saya mau bikin nas gore ya kan nasi goreng beras merah pakai apa namanya serah harum banget setelah di sini usilah seti mengada di ati nah sekarang masukkan serahnya set kita di sini masak yang simpel aja kalau kalian pengen bumbunya diulek silahkan teman-teman semua wow aroma serai sama bawang merah sudah tercium harium harium ya kan tuh udah begini mau udah deh tinggal galokkan ya kan nasi merahnya masukin tuh jadi deh di sini kalau ada yang mau menambahin apa namanya kaldu silahkan ya kan nih saya kasih lada bubuk dulu kalau ada yang mau nambahin kaldu silahkan chicken powder tapi saya enggak saya mau kasih saus tiram nih diperkirakan aja ya satu sendok karena ini asin dan saya mau tambahkan kecap asin ya kan jadi makanya saya enggak kasih ini juga udah mengandung rasa-rasa yang sedap ya kan tuh matang siapa disini yang penyukur Pak serai nah nah aku mau nasi goreng pakai serai Terima kasih telah menonton Enak banget Dan terakhir kita kasih sentuhan Sentuhan bawang daun Kita kasih sentuhan bawang daun Biar ada rasa-rasa yang semakin ledrom Yes, siap plating Jadi ini enak banget Serehnya diperbanyak Bawang merahnya diperbanyak Kalau kalian tidak ada nasi merah Nasi putih pun Jadi Ini bener-bener harum Dan ini bener-bener segar Karena ada Apa namanya Serehnya itu Ini sebenarnya kalau kalian mau pakai Irisan cabai lagi Silahkan saja ya Cabai merah Tapi saya lagi agak sedikit batuk Kali ini Jadi iya Nggak saya kasih cabai merah Seperti begitu teman-teman semua Ini enak banget Ya kan Oke Terima kasih ya Yang saya di channel Mama ngevlog Yang udah like and commentnya Terima kasih Yang udah subscribe Terima kasih Yang selalu stay tune juga Saya ucapkan terima kasih Semoga kalian semua sukses And then See you next video Dengan olahan telur yang berbeda lagi Dan See you Bye-bye Ciao Bye-bye Bismillahirrahmanirrahim Mantap Sub indo by broth3rmax